Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sujid Fidri Kala'i, sekarang masih berstatus mahasiswa aktif di Universitas Kristen Satiawajana. Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, Bidang Konsentrasi Jaringan, dengan NIM 67-2014-125. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jurnal skripsi saya, yang berjudul Penentuan Lokasi Penjualan Undi-Undi Ketawa di Pasar Tradisional di Kabupaten Biolali, menggunakan metode iteratif di Koto Misertri, dengan mengambil studi kasus industri rumah tangga Mona. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Algoritma ID Tree, atau Iteratif Dikotomiser Tree, yang merupakan Algoritma Decision Tree Learning, atau Pembelajaran Pohon Keputusan. Algoritma ini, melakukan pencarian secara menyeluruh atau greedy pada semua kemungkinan pohon keputusan. Algoritma ini, dikembangkan oleh J. Ross Quinlan pada tahun 1979. ID Tree bekerja berdasarkan nilai entropi, yaitu dengan mengevaluasi semua atribut yang ada untuk mendapatkan tingkat pengaruh suatu atribut dalam mengklasifikasi sampel data menggunakan suatu ukuran yang dikenal dengan Information Gain. Entropi sendiri adalah tolak ukur untuk mengukur keberagaman dari suatu kumpulan sampel data. Jika kumpulan sampel data semakin beragam, maka nilai entropi semakin besar. Secara matematis, entropi dirumuskan pada persamaan sebagai berikut ini. Ini adalah rumus entropi. Selanjutnya, tingkat pengaruh atau tingkat efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data dapat diukur. Ukuran efektivitas ini disebut Information Gain dari suatu atribut A. Secara sistematis, dirumuskan pada persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, pengertian penjualan adalah proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Pada studi kasus industri rumah tangga Mona, selama ini, penentuan tempat penjualan undi-undi ketawa masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mencoba beberapa pasar tradisional secara langsung yang ada di Kabupaten Boyolali. Produsen sering mengalami masalah karena cara tersebut, yaitu terbuangnya banyak waktu hanya untuk menjual undi-undi ketawa sehingga mengurangi waktu produksi dan pada setiap percobaan penjualan tidak semuanya sesuai dengan harapan. Sehingga, diperlukan sebuah model ID.3 berdasarkan data atribut terkait yang menjadi dasar untuk menentukan tempat penjualan. Sehingga, akan memberikan kemudahan pengambilan keputusan dalam menentukan tempat penjualan, menghemat waktu, dan meningkatkan tingkat keberhasilan penjualan. Dalam penelitian ini, atribut yang digunakan adalah faktor-faktor yang menjadi keputusan pembelian makanan tradisional. Sehingga, penentuan tempat penjualan undi-undi ketawa berdasarkan kondisi pengunjung dan pembeli di pasar tradisional tersebut. Atribut tersebut berjumlah tujuh, yaitu jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, ketertarikan, dan harga. Berikut merupakan data yang diperoleh secara acak dari para pengunjung dan pembeli di pasar tradisional Ampel melalui kuisioner. Selanjutnya, data-data ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu data training dan data testing. Yang pertama, data training untuk pembentukan pohon keputusan sebanyak 66 data. Yang terdiri dari 45 data terjadi pembelian dan 21 data tidak terjadi pembelian. Yang kedua, adalah data testing. Data testing untuk pengujian pohon keputusan sebanyak 23,25% dari keseluruhan sampel data, yaitu berjumlah 20 data yang terdiri dari 12 data terjadi pembelian dan 8 data tidak terjadi pembelian. Selanjutnya, nilai entropy dan information gain masing-masing attribute untuk menentukan root dari pohon keputusan Ditunjukkan pada tabel berikut. Nilai entropy dari semua data training yang digunakan berdasarkan persamaan sebelumnya adalah sebagai berikut, yaitu entropy semesta sama dengan 0,90239 Nilai entropy dan nilai information gain masing-masing attribute pada pengulangan pertama ditunjukkan pada tabel berikut ini. Yang pertama, atribut jenis kelamin memiliki nilai entropy laki-laki sama dengan 0,85242 Untuk nilai entropy perempuan sama dengan 0,94807 Dengan nilai entropy gain jenis kelamin sebesar 0,00651 Untuk atribut kedua, yaitu umur Dengan nilai entropy umur 10-29 tahun sama dengan 0,74249 Untuk umur 30-49 tahun memiliki nilai entropy 0,63740 Dan untuk nilai entropy umur di atas atau sama dengan 50 tahun adalah 0,33719 Dan nilai information gain dari atribut umur yaitu 0,3753 Untuk atribut yang ketiga, atribut pekerjaan Pelajar atau mahasiswa memiliki nilai entropy 0,46898 Untuk nilai entropy swasta sama dengan 0,37120 Untuk nilai entropy PNS sama dengan 1,0 Dan untuk nilai entropy lain-lain sama dengan 0,81126 Untuk nilai information gain Pekerjaan sebesar 0,2364 Untuk atribut pendidikan Nilai entropy HD sebesar 0,74958 Untuk nilai entropy SLTP sebesar 0,74249 Untuk nilai entropy SLTA sebesar 0,97987 Untuk nilai entropy diploma sebesar 1,0 Untuk nilai entropy sarjana sebesar 1,0 Dan nilai entropy lain-lain sebesar 0,91830 Nilai information gain dari atribut pendidikan sebesar 0,0471 Selanjutnya atribut pengetahuan Untuk nilai entropy ya sebesar 0,72925 Dan nilai entropy tidak sebesar 0,65001 Nilai information gain dari pengetahuan sebesar 0,18757 Untuk atribut ketertarikan Nilai entropy ya sebesar 0,44646 Untuk nilai entropy tidak sebesar 0,828003 Nilai information gain dari atribut ketertarikan sebesar 0,32297 Dan yang terakhir atribut harga Nilai entropy sesuai sebesar 0,43497 Dan nilai entropy tidak sesuai sebesar 0,77322 Nilai information gain dari harga sebesar 0,35469 Berdasarkan 7 nilai information gain dari tabel ini Harga memiliki nilai information gain terbesar 0,35469 Sehingga harga menjadi atribut base classifier dan diletakkan sebagai root dari pohon keputusan yang dibangun Pada pengulangan kedua Ketertarikan menjadi base classifier dan diletakkan di bawah simbol harga Selanjutnya Di bawah ketertarikan diletakkan pendidikan Dan di bawah pendidikan diletakkan umur Di bawah umur diletakkan jenis kelamin Di bawah jenis kelamin diletakkan pekerjaan Dan di bawah atribut pekerjaan diletakkan pengetahuan Setelah seluruh pengulangan dilakukan sampai pengulangan ketujuh Dan struktur pohon keputusan terbangun seluruhnya Dalam penelitian ini Saya menggunakan aplikasi RapidMiner Studio Untuk membuat model ID3 Yang pertama Dalam operator rate actual yang pertama Yaitu membaca data training yang selanjutnya diproses pada operator ID3 Dan menghasilkan pohon keputusan atau rules Yang akan digunakan sebagai dasar penentuan tempat penjualan Selanjutnya Dalam operator rate actual yang kedua Yaitu membaca data testing Yang selanjutnya diproses pada operator apply model Dan operator performance Digunakan untuk menguji akurasi dari rules yang telah dihasilkan operator ID3 Berikut Merupakan pohon keputusan yang dihasilkan dari model ID3 sebelumnya Yang selanjutnya Akan dirubah ke dalam bentuk if Yang akan diterapkan pada aplikasi Android Berikut merupakan perubahan ke dalam bentuk if Agar bisa diterapkan ke dalam aplikasi Android Untuk rules yang dihasilkan berjumlah 12 rules Yang terdiri dari 6 dengan keputusan beli dan 6 dengan keputusan tidak beli Untuk rules yang pertama Untuk rules yang pertama If harga sama dengan sesuai Dan ketertarikan sama dengan ya Maka keputusan adalah beli Untuk rules yang kedua If harga sama dengan sesuai Dan ketertarikan sama dengan tidak Dan pendidikan sama dengan diploma Maka keputusan tidak beli Untuk rules yang ketiga If harga sama dengan sesuai Dan ketertarikan sama dengan tidak Dan pendidikan sama dengan sarjana Maka Keputusan adalah tidak beli Untuk rules yang keempat If harga sama dengan sesuai Dan ketertarikan sama dengan tidak Dan pendidikan sama dengan SD Dan umur sama dengan 30-49 tahun Maka keputusan adalah beli Untuk rules yang keempat Untuk rules yang kelima If harga sama dengan sesuai Dan ketertarikan sama dengan tidak Dan pendidikan sama dengan SD Dan umur sama dengan 10-29 tahun Maka keputusan adalah tidak beli Untuk rules yang keenam If harga sama dengan sesuai Dan ketertarikan sama dengan tidak Dan ketertarikan sama dengan tidak Dan pendidikan sama dengan SLTA Dan umur sama dengan 30-49 tahun Maka keputusan adalah beli Untuk rules yang ketujuh If harga sama dengan sesuai Dan ketertarikan sama dengan tidak Dan pendidikan sama dengan SLTA Dan umur sama dengan 10-29 tahun Dan jenis kelamin sama dengan perempuan Maka keputusannya adalah beli Untuk lulus yang kedelapan If harga sama dengan sesuai Dan ketertarikan sama dengan tidak Dan pendidikan sama dengan SLTA Dan umur sama dengan 10-29 tahun Dan jenis kelamin laki-laki Dan pekerjaan sama dengan swasta Dan pengetahuan sama dengan ya Maka keputusannya adalah beli Untuk lulus yang kesembilan If harga sama dengan sesuai Dan ketertarikan sama dengan tidak Dan pendidikan SLTA Dan umur sama dengan 10-29 tahun Dan jenis kelamin laki-laki Dan pekerjaan sama dengan swasta Dan pengetahuan ya Maka keputusannya adalah tidak beli Untuk lulus yang kesepuluh If harga sama dengan tidak sesuai Dan ketertarikan sama dengan tidak Maka keputusan adalah tidak beli Untuk lulus yang kesebelas If harga sama dengan tidak sesuai Dan ketertarikan sama dengan ya Dan umur sama dengan 10-30-49 tahun Maka keputusannya adalah beli Untuk lulus yang kedua belas Dan yang terakhir If harga sama dengan tidak sesuai Dan ketertarikan ya Dan umur 10-29 tahun Maka keputusannya adalah tidak beli Selanjutnya Adalah hasil dari Pengujian model ID3 atau ROS Ini berjumlah 12 Pada performance vector Menunjukkan atau menghasilkan akurasi sebesar 80% Pengujian tersebut Menggunakan confusion matrix Dijelaskan sebagai berikut Yang pertama Terdapat 12 kondisi Prediksi di mana kondisi pasar tradisional Berpotensi layak Sebagai tempat penjualan undi-undi ketawa Dan kenyataannya berpotensi layak Yang kedua Terdapat 0 kondisi prediksi Di mana kondisi pasar tradisional Berpotensi layak Sebagai tempat penjualan Namun Kenyataannya berpotensi Tidak layak Yang ketiga Terdapat 4 kondisi prediksi Di mana kondisi pasar tradisional Berpotensi tidak layak Sebagai tempat penjualan Namun Kenyataannya berpotensi layak Dan yang terakhir Atau yang keempat Terdapat 4 kondisi prediksi Di mana kondisi pasar tradisional Berpotensi tidak layak Sebagai tempat penjualan Dan Kenyataannya berpotensi tidak layak Yaitu penerapan rules Pada aplikasi android Rules yang diterapkan Yaitu dalam bentuk If dan else Rules tersebut Diterapkan dari hasil Model sebelumnya Untuk rules yang pertama If harga barang Sama dengan sama dengan satu And ketertarikan barang Sama dengan sama dengan satu Maka keputusan beli Sama dengan satu Maksud dari Angka 1 2 3 4 5 6 7 Dan seterusnya Adalah Representasi Dari pilihan drop down Menu pada aplikasi ini Laki-laki adalah satu Umur 10 sampai 29 Adalah 2 Atau Umur 30 sampai 49 Adalah 2 Angka tersebut Bedak Berasal dari Konsumen dot java Yaitu Untuk Jenis kelamin Angka 1 Melambangkan Laki-laki Angka 2 Melambangkan Perempuan Untuk Umur konsumen Satu Sama dengan Sama dengan Atau melambangkan Umur 10 sampai 29 tahun Angka 2 Melambangkan Umur 30 sampai 49 tahun Dan seterusnya Sesuai Data konsumen Yang Di Inputkan Untuk Rus yang Kedua Ini Sama Dengan Rus 12 Rus yang Diasilkan Pada model Sebelumnya Hanya Dirubah Seperti Rus 1 Yaitu Representasi Dari data Pengunjung Pasar Berjumlah 12 Rus Seperti Yang sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Selanjutnya Adalah Penggunaan Aplikasi Penentuan Tempat Penjualan Pada Tampilan Ini Menunjukkan Tampilan Type Input Type Input Data Pengunjung Pasar Dalam Sistem Ini Harus Memasukkan Nama Pengunjung Dan Seluruh Kriteria Harus Dimasukkan Dengan Cara Memilih Pilihan Dropdown Yang Tersedia Akan Kita Coba Memasukkan Data Pengunjung Pasar Kita Tuliskan Nama Nama Ini Opsional Kita Pilih Jenis Kelaminnya Sesuai Data Untuk Jenis Kelamin Lagi-lagi Untuk Umur 10 Sampai 29 Tahun Untuk Pekerjaan Pelajar Atau Mahasiswa Untuk Pendidikan Adalah Sarjana Pengetahuan Konsumen Terhadap Barang Konsumen Mengetahui Barang Untuk Ketertarikan Barang Konsumen Tertarik Terhadap Barang Dan Yang Terakhir Harga Barang Sesuai Dengan Konsumen Selanjutnya Pilih Simpan Akan Muncul Keterangan Data Tersimpan Sehingga Data Akan Masuk Kedalam Database System Ulangi Proses Tersebut Sebanyak Data Yang Akan Dimasukkan Selanjutnya Adalah Tab List Data Pengunjung Pasar Kita Lakukan Refresh Agar Data Yang Diimput Sebelumnya Bisa Tampil Dalam List Data Ini Data Sudah Tampil Setelah Direfresh Dalam Aplikasi Ini Hasil Prediksi Setiap Pengunjung Pasar Akan Tampil Secara Otomatis Sesuai Rules ID3 Yang Telah Diterapkan Pada Rules 12 Rules Ini Akan Otomatis Memunculkan Atau Menghasilkan Prediksi Pada List Data Selanjutnya Adalah Verifikasi Pembelian Data Ini Belum Terverifikasi Seperti Tidak Tidak Seperti Data Data Lainnya Kita Klik Kita Harus Memilih Antara Tidak Membeli Atau Sudah Membeli Pada Setiap Data Sesuai Sumber Data Kita Pilih Sudah Membeli Kita Lakukan Refresh Agar Data Menjadi Up to Date Otomatis Data Akan Berubah Menjadi Sudah Membeli Selanjutnya Pada Tab Hasil Kita Lakukan Kalkulasi Data Yang Telah Di Input Berhasil Akan Muncul Persentase Kelayakan Tempat Penjualan Menggunakan Confusion Metric Serta Jumlah Data Yang Telah Dikelompokkan Berdasarkan Keputusan Pembelian Yaitu Sudah Membeli Atau Tidak Membeli Persentase Tersebut Memiliki Maksud Berpotensi Layak Sebagai Tempat Penjualan Undi-Undi Ketawa Mona Sebesar 95% Selanjutnya Pada Tab Grafik Menunjukkan Visualisasi Berupa Grafik Dari Hasil Persentase Sebelumnya Pada Tab Statistik Jika Ingin Menghapus Data Sebelumnya Atau Data Yang Tidak Sesuai Kembali Kelis Data Dan Pilih Data Yang Akan Di Hapus Kemudian Pilih Hapus Dan Lakukan Refresh Agar Data Menjadi Up to Date Untuk Data Sebelumnya Sudah Terhapus Dari Database Untuk Melihat Detail Data Dari Data Yang Telah Di Input Bisa Bisa Melakukan Klik Detail Akan Muncul Nama Umur Pekerjaan Pendidikan Pengetahuan Ketertarikan Serta Harga Sesuai Data Yang Kita Inputkan Sebelumnya Yang Terakhir Adalah Kesimpulan Berdasarkan Penelitian Pembahasan Dan Pengujian Maka Dapat Disimpulkan Yang Pertama Dalam Melakukan Penentuan Tempat Penjualan Unde-unde Ketawa Di Pasar Tradisional Di Kabupaten Buyolali Mempertimbangkan Berbagai Atribut Ada pun Atribut Yang Dipertimbangkan Meliputi Tujuh Atribut Yaitu Jenis Kelamin Umur Pekerjaan Pendidikan Pengetahuan Ketertarikan Dan Harga Yang Kedua Atribut Harga Memiliki Pengaruh Terbesar Dalam Penentuan Tempat Penjualan Unde-unde Ketawa Di Pasar Tradisional Di Kabupaten Buyolali Hasil Tersebut Dibuktikan Dengan Nilai Information Gain Sebesar 0,35469 Yang Ketiga Penelitian Ini Menghasilkan 6 Rus Dengan Hasil Keputusan Berpotensi Layak Dan 6 Rus Dengan Hasil Keputusan Berpotensi Tidak Layak Simpulan Yang Keempat Penelitian Ini Menghasilkan Tingkat Akurasi Sebesar 80% Kesimpulan Yang Terakhir Aplikasi Dapat Bekerja Pada Platform Android Dengan Baik Pada Versi 5.0 Atau Versi Lollipop Demikian Video Tentang Jurnal Skripsi Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Dan Tutur Kata Sekian Dan Terima Kasih I've Paid My Dues Time After Time I've Done My Sentence But Committed No Crime And Bad Mistakes I've Made A Few I've Had My Shadows That Kicks In My Face But I've Come Through On 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 We Are The Champions My Friends And We'll Keep On Fighting Till The End We We Are The Champions We Are The Champions No Time For Loser Cause We Are The Champions Of The World I've Taken My Bows And My Curtain Calls You Brought Me Fame And Fortune And Everything That Goes With It I Thank You All But It's Been No Bed Of Roses No Pleasure Cruels I Consider It A Challenge Before The Human Race And I Ain't Gonna Lose And I Need To Go 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!